Petugas Damkar Kabupaten Lebak menangkap seekor ular sanca sepanjang 3 meter yang masuk ke dapur rumbah warga di Kecamatan Warung Gunung Kabupaten Lebak. Petugas Damkar yang datang ke lokasi akhirnya menangkap ular menggunakan tongkat khusus. Petugas sempat kesulitan karena ular sempat berontak dan melilit tangan petugas saat dibawa keluar. Petugas Damkar yang sudah memiliki keahlian dengan tenang melepaskan lilitan sehingga bisa mengevakuasi ular. Pagi kita mendapatkan laporan keberadaan satu ekor ular jenis biton atau sanca di wilayah Kecamatan Warung Gunung. Tempatnya di dapur warga. Prosesnya seperti apa? Prosesnya karena memang tempatnya sempit ya di dapur, kita lumayan kesulitan dan akhirnya juga kita bisa evakuasi ularnya dan saat ini kita amankan di Mako Damkar Kabupaten Lebak. Setelah ditangkap, ular sanca kemudian dimasukkan ke dalam karung dan dibawa ke Mako Damkar untuk diamankan sementara dan akan dilepas seliarkan di tempat yang jauh dari pemukiman warga. Arnil Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.